Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ya teman-teman saya mau mereview sepeda listrik tipe uwindfly tipenya T70 Li ya apa itu Li T70 ya itu T70 tuh hanya merk ya tipe ya sedangkan Li itu yang membedakan dari tipe-tipe lain Li itu baterainya yang lithium jadi kalau kata salesnya sih pengisian baterainya lebih cepat aja daripada motor sales yang selain lithium ya kata salesnya segitu di sini juga Oh ya untuk harganya sendiri kalau untuk pembelian cash ini kena 5,7 juta 5,7 juta kalau kreditnya 5999 atau 6 juta ya kalian bisa cek sendiri maksudnya kreditnya itu mungkin pakai aplikasi kayak home credit Oh apalagi ya aku laku ya kayak gitu-gitu mungkin ada biaya adminnya jadi totalnya itu 599 ya Hai nah untuk tipe ini sendiri katanya sih untuk uwindfly ya khususnya ya itu dapat garansi 10 tahun kita mau review dulu garansinya bentar apa itu 10 tahun garansi ini bukan ada kerusakan ganti baru waktu dalam jangka 10 tahun ada kerusakan ganti baru kayaknya sehingga ya teman-teman disini kemarin saya baca ada ini di poin satu yang paling tinggi itu motor ASI jangka jangka waktunya 10 tahun mungkin kalau kerusakan dari motor ASI 10 tahun dalam satu tahun lewat masa jaminan perlu biaya pengganti kalau lebih dari satu tahun ya kalau enggak lebih dari satu tahun berarti mungkin servisnya ya biaya servisnya itu enggak perlu diganti jadi ada rusak nih di tahun kelima kelima atau kelima kena biaya servisnya aja mungkin begitu kali terus frame nya juga 10 tahun dan flatfrog lima tahun nah untuk selebihnya sih Hai satu tahun ya kalau akinya sendiri 6 bulan garansinya pada yang lebih kecil nih klakson ban luar dalam menggembung retak rusuk atau ban habis itu dua bulan jadi dua bulan sejak pembelian kalau banyak tahu-tahu rusak rusaknya itu tadi menggembung retak-retak tusuk trakoma itu bisa ganti baru mungkin alur ban habis bocor karena benturan no klakson reflektor tidak berfungsi itu tiga bulannya itu untuk garansinya ya nanti dilihat aja dari buku petunjuknya sendiri nah kebetulan saya beli motor ini di Hai bukan di kontor-kontor you windfly katanya sih beda ya kan kita banyak melewati tuh kontor-kontor you windfly nah kalau itu jatuhnya kayak reseller kalau yang otobot sendiri Hai otobot katanya sih kata dia sih distributor jadi kalau beli langsung di otobot kita bisa dapet selain garansi ada asuransi nah asuransinya itu berapa lama sama asuransi itu satu tahun Hai apa aja yang mencakup dari asuransi ini saya dapat cat dari salesnya Hai mungkin kalau bisa baca atau enggak ya saya bacanya ini ini sales ini Hai kalau untuk garansi itu mesin satu tahun baterai enam bulan casan tiga bulan ya casan itu mungkin yang kabel listriknya ya Nah kalau asuransi nah ini anaknya nih kita bisa dapat asuransi kalau beli di otobot kehilangan kita ganti unit baru maksudnya kehilangan mungkin kalau di rumah kita taruh terus ada maling atau gondol orang atau di jalan kita lagi ke pasar kehilangan diambil gitu dengan paksa diganti unit baru terus ada biaya medis kecelakaan nah ini yang kemarin kalau nggak salah saya dengar kalau kita bawa ini motor kita mengalami kecelakaan bisa ditanggung biaya medisnya ngomongin sih gitu ya terus ada jaminan pertanggungan sampai pihak ketiga jadi ada jaminan pertanggungan dia jelasin secara singkat kalau kita nabrak mobil atau motor terus kita dituntut ini dituntut ganti rugi Nah kita bisa mengklaim nih mengklaim ke otobot jadi kita dapat kita sendiri nanti didaftarkan asuransinya ya setelah membeli kebetulan saya baru beli belum satu hari saya masih proses didaftarin ya jadi nanti ada akan ada yang menghubungi untuk apa mengenai ini masalah asuransi Nah untuk motor ini sendiri eh maaf sepeda ini sendiri kita beli hanya dapat ini aja ya bus step bus step tuh bus step tuh buat disitu bus step pedal pedal goes pedal goes untuk disini nih ya dengan ini bus step bus step ini standar samping standar 2 ini gua pesan juga ini pedaling goesan nah ini bus step nah terus kita dapat kontaknya itu ini satu kontak NFC satu lagi kunci kontak ya Nah dapat masing-masing dapat dua jadi buat nyalain motor bisa dibilang dapat empat kunci lah ya kabel ene kabel kartu NFC buat tab sama kuncinya cuman kalau yang NFC itu kita nggak bisa buka jok kita nggak bisa buka bagasi kalau kunci bisa eh kita coba dulu ini buat buka bagasi ke kiri ini isi bagasi tuh ini bagasinya lumayan luas ya kalau kata orang sih bisa muat helm 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 dewasa ini udah hampir sama kayak enek sih bisa dibilang sebelumnya juga pakai enek ya ini saya beli yang warna hitam karena yang mau kendari istri-istri minta warna hitam bukan warna pengguna pink alhamdulillahnya sih itu sekarang kita coba nyalain ya itu nyalain kita pakai kunci kontak dulu tampilannya seperti ini ini kebetulan semalam saya isi penuh P5 bar katanya sih kalau udah tinggal satu nih ini harus di-charge dan mereka memperingati jangan sampai kosong Hai jangan sampai kosong baru di-charge jadi udah tinggal satu udah di rumah di-charge ini posisinya posisi P P itu parkir jadi kita nggak bisa ngegas diputer tuh nggak jalan kalau mau jalan P nya itu harus dipencet dulu nih ini P kita hilangin baru bisa puter terus ini kan ada angka dua yang dua itu giginya ya bisa dibahas gigi untuk oper giginya itu ini di kanan ini ini tadinya saya kirain starter loh ternyata ini buat oper gigi ya tuh saya tekan jadi tiga balik lagi tekan jadi satu ini tombol lampu off ini sampingnya ini depannya lampu jauh ya jadi kalau malem ini pakai yang disini ini untuk lampunya lalu ini lampu sen biasa lampu sen ini mah ini sen ke kiri sen ke kanan ada bunyinya ya bunyinya sih kalau di rumah terlihat kedengeran kenceng tapi kalau di jalan sih nggak kedengeran sama sekali nah ini lampu dekat lampu jauh kayak motor nah ini klakson-klaksonnya juga nggak begitu kencang sih bunyinya tuh bunyinya kayak ini kayak apa ya ya sepeda listrik umumnya lah kayak apa yang jualan ini kopi kopi jalan kopi ya kayak gitu ini nanti saya mau nyoba mau ngetes di tanjakan dan turunan ini kebetulan rumah saya ini ada di atas dan ada akses jalan turunan dan tanjakan ya kita mau tahu kira-kira kuat nggak untuk tipe T70 Li ini turunan nih bisa dibilang bisa dilihat sih turunannya itu sekitar 30 sampai 40 derajat ya itu lumayan tajem loh udah kayak jalan ke gunung ke puncak posisinya ke bawah nanti kita coba ya buat tes unitnya sekarang kita masih nge-review sepeda listriknya dulu ini untuk lampu ada lampunya seperti ini bannya tuh bannya itu masih pakai tromol ya remnya nggak ada cakram saya belum mau membeli yang cakram sih karena untuk kebutuhan aja bukan saya yang pakai ini untuk istri untuk anjangan tersekolah mungkin belanja cukup lah ini toh ini kecepatannya juga maksimal katanya 40 km jadi nggak begitu kencang rem tromol depan belakang ya jadi rem tromol itu cukup untuk kecepatan 40 km mungkin kalau yang kecepatannya sampai di atas 70 km itu baru pakai cakram untuk lebih lebih kuat nge-remnya ya ini nanti saya mau ganti 4 4 nama mungkin ya oke untuk video selanjutnya kita akan coba tes riding ya juga tes nanjak video selanjutnya oke 5 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 13